Pasca insiden kecelakaan kereta api Jayabaya dengan mobil sedan timur, di perlintasan ke Atan Papalang Pintu di pelalangan Pelos Wahyu Lamongan, yang menelan dua orang korban meninggal. Jalur perlintasan tersebut langsung menjadi perhatian PT KAI Daops 7, Bishub, Polres, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Mereka akhirnya sepakat, dua dari tiga perlintasan di sepanjang rel Pelos Wahyu hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua hingga roda tiga. Sementara hanya ada satu perlintasan, yakni paling ujung barat yang bisa dilintasi kendaraan roda empat. Pihak PT KAI didampingi Kepala Dinas Perhubungan Lamongan, Heruidi, staff, empat anggota Polres, Kades Pelos Wahyu dan perangkat desa, mengeksekusi dengan memasang patok di dua titik dari tiga perlintasan tanpa palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan, Heruidi mengatakan, hanya ada satu perlintasan di ujung barat di Pelos Wahyu yang boleh dilalui kendaraan roda empat, dua lainnya hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua dan tiga, termasuk untuk kereta jenazah. Dua perlintasan tanpa palang pintu tersebut, kata Heruidi, mulai hari ini dipasang patok besi baja. Masing-masing perlintasan dipasang empat patok, dua di sebelah selatan dan dua patok lainnya di sebelah utara. Kenapa masih bisa dimasuki kendaraan roda tiga, menurut Heruidi, itu hasil musyawarah semata untuk kemanusiaan. Roda empat, atau kereta pembawa orang meninggal, harus bisa melintas menuju makam. Sebab lokasi makam warga Pelos Wahyu ada di utara jalan. Sedang desa Pelos Wahyu ada di selatan jalan nasional. Jika hanya roda dua dan perjalan kaki yang boleh melintas, maka saat ada kematian, warga akan kerepotan dan harus memutar jauh untuk membawa jenazah ke kuburan. Pemasangan patok dimaksudkan untuk menekan angka kecelakaan, baik bagi pejalan kaki, pengemudi motor maupun mobil. Di beberapa titik perlintasan yang semula nihil palang pintu, kini sudah ada 18 di antara 44 perlintasan di antaranya telah dilengkapi palang pintu elektrik. Namun ada sebanyak 73 perlintasan di wilayah Lamongan yang tetap harus diwaspadai. Kalau secara keseluruhan, ada sebanyak 73 perlintasan rel kereta api di Lamongan, dan 44 di antaranya adalah perlintasan resmi, dan sebanyak 29 perlintasan tidak resmi. Kategori perlintasan tidak resmi, karena perlintasan tersebut tanpa palang pintu dan tidak berpenjaga dan didukung aktivitas di sekitar perlintasan juga tidak ramai. Terkait pemasangan patok di dua perlintasan di Pelosowahyu, menurut Wirwidi, masyarakat harus tahu di mana roda empat harus melintas. Jadi perlintasan tersebut tidak ditutup permanen, tapi dipatok untuk membagi dan mengatur kendaraan yang boleh melintas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!